Intro Saya berada di Pura Senduro, tidak jauh dari Lumajang untuk menyampaikan inspirasi dari tempat yang indah dan seni luar biasa tempat ini. Jadi, inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari teorinya Profesor Gregory Slayton, penulis buku Better Death, menjadi ayah yang lebih baik lagi, berisi 10 panduan menjadi ayah yang hebat. Dan dalam episode kali ini kita akan bahas bagaimana membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak. Inspirasi mendidik anak kali ini kita ambil dari ilmunya Gregory Slayton, menjadi ayah yang hebat. Dan salah satunya adalah ayah yang memenuhi kebutuhan. Apa kebutuhan yang harus diberikan oleh sang ayah kepada anak? Yang pasti dan sudah banyak dilakukan oleh ayah-ayah pada umumnya adalah memenuhi kebutuhan finansial. Karena ayah bekerja, cari uang, lalu uangnya diberikan kepada istri atau kepada anak, nah tercukupi kebutuhan. Nah, itu tentu kebutuhan dasar atau kewajiban dasar suami seorang ayah. Sebenarnya diperlukan kebutuhan yang lebih, yaitu kebutuhan psikologis anak. Jadi anak butuh kasih sayang juga dari ayahnya. Jangan hanya ayah ngasih duit, ibu ngasih kasih sayang. Nanti bisa-bisa ini anak dekat ke ibunya benci ayahnya. Jadi ayah perlu memberikan kebutuhan psikologis bagi anaknya. Kebutuhan yaitu ayahnya menerima anak apa adanya, memberikan waktu untuk bermain, memberikan dukungan moral. Itu artinya memberikan kebutuhan-kebutuhan psikologis si anak. Kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan untuk dipuji, kebutuhan untuk bersama-sama yang ayah berikan kepada anaknya. Apa yang diharapkan dari seorang ayah, dari anaknya. Maka ayah harus memenuhi kebutuhan anaknya, kebutuhan untuk waktu curhat. Nah, ini mungkin hal yang sulit bagi ayah, untuk menyediakan waktu bagi anaknya. Apa sulitnya? Karena biasanya bagi ayah, ini persoalan kayak begini ditanyakan gitu ya, persoalan kayak gini diceritakan. Nah, padahal itu anak itu perlu untuk bercerita, bertanya kepada ayahnya. Supaya ayah bisa menyediakan waktu bagi anaknya untuk curhat, maka ayah perlu berpikir ini gitu ya. Pahami bahwa itu masalah mungkin bagi kita, eh kayak gitu aja masalah. Nah, bayangkan bahwa itu bagi anak itu masalah besar. Jadi, ketika kita berpikir bahwa, wow, ini bagi anak ini masalah besar, ini bagi anak ini masalah penting. Karena kalau kita berpikir, ya kayak gitu nanya, ya kayak gitu aja ditanyakan. Nah, udah, ayah tidak pernah memberikan waktu kepada anaknya untuk mendengar cerita curhat anaknya. Apa yang harus ayah sediakan bagi anaknya? Maka, dukungan waktu. Waktu yang berkualitas. Saya pernah sadar gitu ya, wah, bahwa saya ini enggak ada waktu buat anak. Lalu, akhirnya saya jadwalkan. Saya ajak anak saya laki-laki pergi ke Manowari, ke Papua, lima hari. Wah, lalu pergi lagi pelayanan ke Makassar, sampai ke, apa, untuk ada waktu untuk ke air terjun di Baros, ya, tiga-empat hari. Wah, pergi lagi ke Australia. Waktu itu kota-nya Brisbane sama Sydney, hampir sepuluh hari. Nah, bagi saya itu waktu yang saya sediakan bagi anak. Ternyata enggak. Anak saya protes gitu. Ya, papa enggak ada waktu buat saya. Lih, enggak ada waktu gimana nih? Udah diajak pergi gitu. Nah, bagi si anak, ya itu sebenarnya waktunya papa gitu ya, bukan waktunya saya. Ternyata itu enggak cukup yang berkualitas. Lalu, akhirnya anak saya bilang gini, ya, apa maksudmu gitu kan? Ya, saya mau kita satu hari itu free gitu ya. Jadi, ketika makan, enggak diantar sama diaken, enggak diantar sama panitia, hanya berdua antara ayah dan anak. Wah, saya tidak membayangkan bahwa dia minta waktu yang berkualitas dalam arti enggak ada makhluk hidup yang lain. Hanya you and me, hanya kita berdua gitu. Wah, kayak orang pacaran aja. Ternyata anak pun gitu ya, itu membutuhkan waktu dengan orang tuanya untuk berdua saja. Jadi, aturlah. Misalnya, suami istri berdua tanpa anak-anak. Lalu, ayah dan anak berdua. Lain kali, ibu dengan anak berdua. Pokoknya, hanya berdua, supaya sampai pada satu level hubungan, di mana bisa bicara hati ke hati. Karena kalau sibuk-sibuk-sibuk, walaupun sekeluarga gitu ya, itu perlu juga untuk suasana keakrapan. Tapi untuk relasi yang lekat, maka perlu berdua, tanpa orang lain, supaya mencapai hubungan dari hati ke hati. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pura Sendura Lumajang. Salam dasyat luar biasa.